Pemirsa Media Warta Nasional dimana saja Anda berada pada hari ini Senin 22 Juli 2024 SMA Negeri 1 Tambun Utara Bekasi Jawa Barat di demo warga Tak tanggung-tanggung warga yang kecilan Karena anaknya tidak diterima di sekolah Kalau dulu kita masih usaha buka untuk kembali tambahan bagi teman-teman yang usaha tidak terjari dalam PPDB resmi Sekarang tidak bisa sama sekali Pertama, kepala sekolah akan ngeras sanksi Kedua, tidak akan turun dapodik Konsepensi ketika turun dapodik tidak bisa punya ijasa dan rapor Yang paling bahaya adalah hukuman bos tidak akan diturunkan Bukan hanya yang baru, yang kakak kelasnya juga tidak akan diturunkan Baik itu bos pusat maupun bos daerah Ini aturan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Dan semua kepala dinas provinsi dan kabupaten Termasuk kepala sekolahnya harus mentahat itu Itulah aturan itu selalu berbeda dari tahun ke tahun Ada standar pendidikan minimal Untuk SMA misalkan berapa kelas Ada standarnya, apakah 12 kelas atau berapa lombok Nah ketika sudah terfasilitasi semua di SMA ini Begitu kelasnya, ruang buruknya, labnya, ininya semua Baru nanti kita akan cari lahan Untuk menambah unit sekolah baru Nah ini ada beberapa titik di Tamun Utara yang kita lagi pantau Yang utama di Narmawasa itu ada 9.000 Nah yang kedua ada di ADP ada 6.000 Dan ketiga ada di Soropati Saya minta rekan-rekan desa, BPD untuk mengajukan itu Saya rapat-rapat minggon, informal, saya sering sampaikan Segera mengajukan unit sekolah baru Karena prosesnya gak cepat Kita mengajukan apa namanya institusinya aja itu perlu setahun Belum lagi bangunannya Insya Allah saya akan genjot terus rekan-rekan desa dan rekan-rekan BPD desa Untuk mengajukan 3 titik lokasi itu yang merencananya akan menutup unit sekolah baru di sekolah kita Pesannya? Ya mohon hadapi ini dengan tenang Dengan bijak Karena memang aturan itu setahunnya berikutnya Jadi jangan memaksakan kehendak yang tidak bisa kita lakukan Kita, negara kita, negara hukum Ikuti sesuai dengan aturan yang ada di negara kita SMA terbuka diterima atau tidak oleh? Insya Allah diterima Insya Allah diterima Jadi jangan ada provokasi nanti Gak diterima nanti rame lagi masyarakat saya Dekat-dekat BPD desa Insya Allah diterima Terima kasih Pak Cemaat Yang kedua prestasi Karena Alhamdulillah Lengkingnya yang kedua Ternyata tidak masuk juga Akhirnya saya berpihak Desa Bagaimana Pertagung jawaban saya gitu ya Yang pengen bersekolah Desa yang menitri Sampai tidak bisa masuk Akhirnya kita bisa mengusahakan Tolong Nanti Diusahakan oleh biar biar biasa Karena memang semua hal yang disebutnya sudah benar Ditoru Gitu Pak Ya Akhirnya dari biar biasa Bungi-bungi untuk membantu Sayang Sebagai orang tua wali mui Gitu Pak Terus kemudian Kenapa inti aksi ini sampai terjadi Karena ini lambang Pak Kan ada sebab Pak Ya Kami dijanjikan dari Pemerintah desa Atau pihak sebuah Bahwa akan Yang membuat kami tenang Dan sedangkan Menusahakan Seperti itu Pak Ada reaksi ini Pastikan ada sebab Kegalaman kami Sebagai orang tua Ini Semua orang lainnya tutup nih Sedangkan Senin ini Sekurang mulai akhir Semua belajar Bagaimana nasib Alhamdulillah Mungkin di swastasi Agak berat Termasuk juga Karena memang Proses belajar Mengajar itu Sudah Terjadi Sudah akhir Seperti itu Bukan kita Sosok-sosokan Menggeng Gantai jaguar Tidak Pak Hujur Tidak ada Cuma karena Ini reaksi Dari pada Pihak sekolah Pihak desa Ini tidak ada informasi Pasti Kepada kami Kedua orang tua Betul ya Bapak-bapak Ini Ngambang Pak Akhirnya Ya kami Orang tua Wali Melakukan Hati Supaya Adalah Perhatian Dan pihak sekolah Pihak desa Yang sudah digantikan Tenang Lagi diusahakan Mari secara elegan Ternyata kan Sampai sekarang Belum ada Sebetulnya Ini kurang komunikasi Saja Sebetulnya Karena memang Kalau itu Masalahnya bukan Dengan kepala sekolah Dengan pihak sekolah Karena itu kan Sebetulnya Dengan aturannya Kalau secara Umum kan PPDB kita Sudah beres Tapi kan ada Orang tua Yang anaknya Apa namanya Tidak Tertampung Tidak disini Karena memang Daya tampung Kita yang sangat Terbatas Ini Tak ingin masuk Kesini Tapi Tadi setelah Dibicarakan Dan kami komunikasikan Dengan pihak Dinas pendidikan Akhirnya Solusinya Kita membuka SMA terbuka Insya Allah Mudah-mudahan Ini bisa terakomodir Tapi untuk mereka Yang tentunya Belum masuk Di sekolah lain Karena kalau Untuk yang sudah Masuk di sekolah lain Kami nanti Ditegur lagi Di sekolah lain Jadi bagi mereka Yang memang Betul-betul Belum datar Kesana kemari Nanti kita akan Akomodir di SMA terbuka Ada berapa rombel Kalau SMA terbuka Sebetulnya kan Tidak ada rombelnya Oh gitu Ada rombel-rombelnya Maksudnya Tidak dibatasi jumlahnya Tapi mereka Di akomodir Berapa jumlahnya nanti Dikelompokkan Nah itu Tapi nanti kita Tapi saya upayakan Tadi Bersalusurkan Supaya diperlakukan Sama dengan yang reguler Gitu Ya Waktunya Tadi kan orang tua sudah Ada yang mengatakan Bagaimana waktunya Kalau pengalaman saya Dulu kan Ada Sabtu Minggu Ya Saya minta Supaya jangan Sabtu Minggu Tapi biar bareng Dengan yang lain Kalau bisa disinilah Tempatnya Kalau bisa Karena tadi Pak Kasubag Pak Kasubag Pak Kasubag Menyarankan Jangan sampai Anak tersebut Ditampung di desa Atau di kecamatan Katanya Malu kita Katanya Kalau misalkan Ini bisa dipasilitasi Misalkan nanti Dibicarakanlah Dengan orang tua Melalui komite Kalau bisa disini Ada ruangan yang Misalkan harus dibetulkan Betulkan dulu Atau gimana Kita cobalah ya Mudah-mudahanlah Bisa Nanti pendataan Kembali seperti apa Kita datang kembali Tapi tidak melalui Pihak ketiga Langsung orang tua Datang kesini Oh orang tua datang kesini Datang kesini langsung Supaya kami bisa Memperifikasi Orang tua harus Mendatangani Surat pernyataan Bahwa anak tersebut Belum masuk Di sekolah lain Karena izinnya Seperti itu Maaf Bukan saya ya Tapi aturannya Menyatakan seperti itu Karena Nanti Kalau misalkan Kita terima Dinas akan Disalahkan oleh pihak Dari pihak swasta SMA swasta Sekolah swasta Sepengetahuan Bapak Ada berapa anak Yang belum tertampung Sebetulnya Yang masuk data Kesini Yang resmi masuk data Kesini Yang saya tahu Itu 72 Tapi yang saya dengar Di atas 100 Terus Itu ya Pak Adi ya Saya dengar begitu Pak ketika Bapak Mempunyai solusi Bahwa ada SMA terbuka Mengapa itu Tidak disampaikan Sebelum adanya Protes dari Informasi itu Saya terima hari Jumat Sebelum Jumatan Sebelum Tepat sebelum Jumatan Nah setelah Jumatan Saya harap Pihak yang kemarin Datang kesini Ada beberapa Kepala desa Ada beberapa Anggota BPD ya Terus tokoh Masyarakat disini Saya harap ada yang Datang kesini Tapi ternyata Saya tunggu sampai sore Tidak ada Rencananya pagi ini Saya mau menemui beliau Jadi Miss aja ya Pak Iya Sebetulnya itu Tadi saya katakan dari awal Memang Miss komunikasi Jadi komunikasi yang Tidak sampai Iya Oke Makasih Masalahnya disitu Terima kasih